Pemanggilannya dan kasusnya memang sedang berjalan gitu, sedang proses berjalan gitu. Tapi dengan adanya si orang yang saya waktu itu bilang bahwa dia menipu, itu sudah ditahan dan sudah terdakwa, itu kan akan membuat satu hal yang berbeda lagi. Tapi kami hanya proses hukum ya, karena memang sedang berjalan. Dan insya Allah, begitu tidak terbukti bahwa kami mencemarkan nama baik, maka kami akan segera melaporkan kembali. Jadi gimana kira-kira? Baik, terima kasih rakyatkan semuanya. Tadi saya sama Mas Luki sudah menantani Fikna Pindik, mempertanyakan bahwa dulu beberapa waktu yang lalu ada orang yang namanya Dini. Dia melaporkan Mas Luki dengan tunduhan bahwa mencemarkan nama baik dan sebagainya. Namun, pada kenyataannya kejadian yang beliau melakukan sehampara pada saat itu, memang sekarang Dini itu sudah dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa. Nah sekarang ini, proses itu kan disini lagi berjalan. Sifatnya kan masih lidik. Jadi lidik itu kan bisa saya dilihat, namun itu kan prosesnya berjalan. Cuman kami dari pihak Mas Luki sebagai puas dukung, kita harus asas dan aturan. Sehingga kita mempertanyakan bahwa sudah sejauh mana kekhawatiran kita nanti perkara ini akan berlanjut. Sehingga beliau juga merasa bahwa tidak aman, tidak nyaman. Namun, lagi-lagi ya proses hukum itu harus segera diselesaikan. Meskipun memang membutuhkan waktu seperti yang di pola itu, waktu di utama beliau melaporkan. Waktu begitu berjalan, tapi proses pendidikan tetap berjalan. Tidak segampang dan tidak semudah kalau memang polisi menetapkan bahwa si A, si B, saya disangka apalagi sih itu melalui semua proses dan tatapan dalam penyidikan. Yang saya khawatirkan adalah seperti ini. Kalau orang ketika melaporkan atau orang ditipu sama orang, nanti jadi takut lapor ke polisi. Takut teriak, itu maling. Misalnya ada motor kita dicuri atau handphone kita dicuri. Lalu ketika kita teriak maling, kita jadi takut. Karena apa? Nanti dilaporin sama malingnya. Dilaporin sama orang yang nyuri. Sehingga itu namanya percamanan yang baik. Nah ini kan harus diluruskan, harus ditegakkan bahwa kalau memang kita perasaan dizolimi dan kita memang dicuri barangnya, maka kita berhak teriak. Nanti kalau ini berkembang terus menjadi satu hal yang aneh. Kalau ada maling, kita teriakin malingnya bilang, oh percamanan yang baik, undang-undang itu ya, dan lain-lain. Saya rasa hal seperti itu memang harus kita luruskan. Karena sekarang sudah jelas terkuti nih. Lagi-lagi saya tunjukkan foto dua orang ganteng dan cantik ini. Memang dia ini nih, yang otaknya lah. Dan ini pelakunya. Jadi saya insya Allah dalam waktu dekat akan bersilaturahim ke Kementerian Perdagangan. Ingin bersilaturahim pengen tanya sama humasnya. Bagaimana mungkin kok bisa ada kantornya, ruangannya, kementerian, dipakai untuk modus operandi penipuan. Kayak apa? Apakah memang itu terbuka untuk umum? Semua orang bisa datang dan mengaku-ngaku, dan bisa masuk ke dalam ruangan. Atau memang ini memang karena kelicikan yang luar biasa, sehingga dia bisa melakukan hal itu. Nah, nanti kita pengen insya Allah terahim. Dan tentu saja kita ingin menanyakan juga, pada mitra kerja Kementerian Perdagangan ke Komisi 6, saya hubungan baik sekali sama pimpinannya, Pak Muhammad Hekal, inginannya sebagai mitra kerja, kok bisa ya? Ada hal seperti itu. Jadi, ini menjadi sangat presiden buruk ketika kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor yang dibiayai oleh uang rakyat, dipakai untuk modus operandi. Tentunya oknum, oknum tentu yang melakukannya. Cuman kan, betapa begitu mudah, kenapa begitu gamblang, tidak ngumpet-ngumpet. Ini benar-benar dibuka, waktu itu, Mas Rini coba, di sini. Mas Rini pada saat itu pernah datang kan, ke kantor kementerian, dan itu ngumpet-ngumpet ya? Terbuka aja kan? Terbuka seperti... Ada beberapa korban lainnya? Ada beberapa korban lain yang memang, yang juga tertipu gara-gara masuk ke dalam gedung Kementerian Perdagangan. Kalau misalnya kita ditipu di warung kopi, ditipu di pinggir jalan, itu salah sendiri. Berarti kayak, ya kamu udah tahu orang ketemu di jalan, ngaku-ngaku sebagai PNS, kamu percaya. Ini kita benar-benar di gedungnya, di gedungnya, surat-suratnya pun keluar banyak lengkap, dari laci-laci situ. Dan ini aslinya nih. Ini, paling bawah ya. Ini dia jabatannya adalah auditor, ahli, muda. Tapi dia, mengaku, menjadi kepala, kepala bagian. Dan memang duduk di ruangan situ. Ini kan aneh. Seorang yang memang bukan jabatannya, bisa duduk dan diakui oleh banyak orang di situ. Bikin seolah-olah, bahwa orang itu benar-benar kepala bagian. Nah ini mengerikan sekali, dan saya yakin sekali, wahai orang-orang yang tertipu, perusahaan-perusahaan, kecil-kecil yang tertipu oleh oknum manusia yang ganteng ini, saya yakin bahwa banyak sekali. Karena dari teman saya aja, begitu saya press conference, ada Pak Johan Sian, tertipu 4 miliar, Mas Dani tertipu berapa, dan itu sudah melapor saat ini. Dan saya yakin masih banyak. Kenapa bisa orang tertipu begitu banyak miliaran? Karena apa? Memang modus-modus operandinya di gedung, di gedung pemerintahan. Ini harus kita hentikan. Dan ketika saya menjadi orang yang pertama mempublish ke media, sama manusia yang cantik rupawan ini, saya dilaporkan di undang-undang ITE. Jadi semacam, saya merasa ini seperti sindikah, oknum-oknum. Jadi, biar nanti kita pakai gedung pemerintahan ini, kita pakai untuk tipu banyak orang, nanti kalau ada orang lapor, kita laporkan di undang-undang ITE. Saya merasa seperti itu. Nah, makanya, makanya, ketika saya mempublish wajah yang cantik jelita manusia yang bernama Dini Novianti ini, dia melaporkan saya bercama nama baik. Karena khawatir kalau biang keroknya, yang ganteng ini juga, ketahuan. Tapi karena saya pantam mulut, didukung oleh teman-teman, yang solid, dan juga kepolisian yang luar biasa, profesional, tetap ketangkap ini. Ini ekornya, ini kepalanya. Dan saya tetap mengundang, buah rekan-rekan, siapa tahu di luar sana, ini ada yang merasa tertipu oleh dua orang ini, jangan sungkan laporkan. Ini bukan tipikal orang-orang yang pengen cepat kaya dan ragus, yang pengen cepat kaya seperti biara Tuyul atau Jekul. Bukan. Memang prosedural, bahwa ada penawaran dari kementerian, penawaran kerjasama, antar perusahaan, untuk ada SPK-nya, pembelian tiket, jadi resmi gitu loh. Keluar suratnya resmi, ada NPWP dan macam-macam. Benar-benar, benar-benar. Dan itu dilakukan di kantor. Itu kan suatu hal yang dahsyat sekali nih. Untuk pengembangan usaha. Meminta rekan-rekan, nanti saya akan datang ke DPR RI, ke komisi 3, nanti sahabat saya, yang terhormat Pak, apa, Artteri Dahlan, itu insya Allah saya ingin, silaturnya, kenapa bisa seperti ini nih komisi, apa, ada hal seperti ini nih, dan juga komisi 6 gitu. Karena, ini punya nggak di pinggir jalan, atau di cafe, atau apa, di kementerian gitu loh, menggunakan gedung kementerian gitu. Dan, SPK-nya pun keluar, jelas. Jadi, banyak orang yang saya yakin, merasa bahwa, seolah-olah, pembayarannya sekarang tertunda, macet. Jadi, yang disalahkan adalah negara, yang disalahkan adalah institusi suci. Kementerian itu, padahal sebenarnya oknum-oknum bermain. Jadi, kalau misalnya ada orang, dapet tender, SPK-nya keluar, terus tagihannya nggak kebayar, mungkin berpikir, mungkin karena lagi COVID, pemerintah lagi nggak punya uang, makanya tagihannya nggak kebayar. Sebenarnya bukan. Sebenarnya itu adalah, itu sindikat. Sebenarnya itu adalah, suratnya asfal, asli tapi palsu. Formatnya, bentuknya memang seperti asli, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa di situ. Tidak ada kas yang harus keluar dari kementerian oknum, menipu, dan itu puluhan miliar. Jadi, saya yakin bahwa, Insya Allah, Pak Hakim Agung, Pak Jaksan Agung, juga akan memantau. Dan terima kasih pada teman-teman Jaksa, yang sudah, tidak kurus, hitam putih, salah-salah, benar-benar gitu. Insya Allah ini akan dikawal terus, saya minta teman-teman media, untuk terus mengawal kasus ini, karena ini sudah tidak bisa, dimain-mainkan lagi nih. Tendernya, Tendernya pembelian tiket. Pembelian tiket perjalanan dinas. Jadi, modus penipuannya adalah, menawarkan kerjasama, pengadaan tiket kementerian pendagangan. Dia ada kerjasama, sebagai investor, lalu kemudian dijanjikan, profit ya, profit itu 20% dari modan ya, disampaikan oleh, dari Pak Buki Haki. Nah, kemudian, setelah itu, mubarakat ini, ada imbat jasa yang termasuk juga, karena Bapak ini termasuk dari korban juga, Pak Rindandi ini termasuk dari korban juga, yang beberapa kali memang dikasih imbat jasanya, profit jadi kasih. Setelah itu dijanjikan, sampai ke tahun ini, ke tahun ya, ke tahun dikasih, habis itu dijanjikan dengan cek. Ceknya juga kosong. Akhirnya dikasih laporan ke polisi, tapi sudah diisi, jadi ini modusnya adalah, modus kerjasama, penadakan, dan sejahatnya orang itu, jadi ini yang saya yakin, banyak orang yang masih takut, untuk melaporkan, karena apa? Ketika kita melapor, kita dilaporin balik, plus kita dilaporin ke pengadilan. Jadi, pencuri-pencuri ini, yang maling-maling ini, yang cantik dan ganteng ini, ketika kita mau marah, ketika kita mau lapor polisi, dia laporin kita ke pengadilan, one prestasi. Jadi memang, orang yang nanti, yang mungkin tidak punya lawyer, yang mungkin lawyer yang masih, masih rada-rada awam gitu, jadi mundur. Karena apa?